Runtuhnya Kesultanan Banten pada tahun 1813 Masehi dan bertepatan di tahun itu Syah Nawawi Al-Bantani ini lahir para ahli sejarah mengkaitkan bahwa kelahiran Syah Nawawi ini sebagai pengganti Kesultanan Banten namun Syah Nawawi ini bukan Kesultanan Banten secara fisik tapi Kesultanan Banten secara intelektual, secara rohani karena kita ketahui bahwa Syah Nawawi Al-Bantani ini memiliki karya yang luar biasa begitu banyak karya-karyanya dikaji di seluruh penjuru dunia salah satu ulama besar yang harum namanya di seluruh penjuru dunia terutama di negeri Hijaz, di Mesir dan sebagainya yaitu Syah Nawawi Al-Bantani seorang ulama lahir di Serang, Banten, Indonesia beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Al-Nawawi bin Umar bin Arabi Syah Nawawi lahir pada tahun 1813 Masehi tepat di tahun itu juga runtuhnya Kesultanan Banten yang dikalahkan oleh penjajah dari Inggris runtuhnya Kesultanan Banten pada tahun 1813 Masehi dan bertepatan di tahun itu Syah Nawawi Al-Bantani ini lahir para ahli sejarah mengkaitkan bahwa kelahiran Syah Nawawi ini sebagai pengganti Kesultanan Banten namun Syah Nawawi ini bukan Kesultanan Banten secara fisik tapi Kesultanan Banten secara intelektual, secara rohani karena kita ketahui bahwa Syah Nawawi Al-Bantani ini memiliki karya yang luar biasa begitu banyak karya-karya dikaji di seluruh penjuru dunia Syah Nawawi lahir dari seorang ayah yang cinta ilmu ayah beliau juga seorang ulama seorang mufti di Kerajaan, di Kesultanan Banten yaitu bernama Syah Umar kemudian mendidik Syah Nawawi Al-Bantani untuk mengenalkan peradaban Islam, khazanah keislaman kemudian Syah Umar memondokkan Syah Nawawi Al-Bantani kecil di salah satu gurunya yang terkenal di Serang yaitu Syah Haji Sahal Syah Haji Sahal ini mendidik Syah Nawawi Al-Bantani kecil sehingga cinta terhadap ilmu-ilmu keagamaan setelah mendok ke Syah Haji Sahal Syah Nawawi kemudian dititipkan kepada seorang ulama besar dari Purwakarta yaitu Syah Yusuf bersama Syah Yusuf inilah Syah Nawawi muda dididik lebih dalam lagi untuk mengenalkan khazanah-khazanah keislaman baik fikih, tauhid, tasawuf sampai pada satu masa karena keilmuan Syah Nawawi yang begitu luar biasa kemudian Syah Nawawi hijrah di Mekah Al-Mukarromah di antara guru-guru Syah Nawawi di Mekah Al-Mukarromah itu beliau juga belajar kepada Syah Abdus Somad Al-Falembani kemudian beliau juga belajar kepada Syah Syed Ahmad Zainid Dahlan kemudian beliau juga belajar kepada Syah Muhammad Arshad Al-Banjari salah satu guru beliau itu adalah seorang sufi perempuan seorang hadis, ahli hadis perempuan yaitu Syekha Fatimah kita bisa baca misalkan di kitab Al-Iqtul Farid itu karangan Syekh Yasin, Isa Al-Fadhani disitu kita bisa lihat banyak guru-guru Syekh Nawawi dan banyak juga murid-murid Syekh Nawawi beliau mendapatkan peradikat sebagai Sayyidul Ulama Il-Hijjah pemimpinnya Ulama Hijjah artinya pemimpinnya Ulama Mekah Madinah dan sekitarnya pada waktu itu ini menunjukkan bahwa keilmuan beliau yang begitu luar biasa begitu mendunia, begitu berpengaruh sehingga para ulama sejamannya menyebut beliau sebagai Sayyidul Ulama Il-Hijjah Nah kenapa Syekh Nawawi ini disebut sebagai Sayyidul Ulama Il-Hijjah tentunya karena beliau memiliki karya-karya yang begitu luar biasa dikaji dari dulu hingga sekarang bahkan karya-karyanya menjadi rujukan para penuntut ilmu khususnya para santri dan para pelajar di dunia Islam di antara karyanya adalah kita bisa lihat Syekh Nawawi mewariskan karya yang begitu luar biasa kalau kita membaca buku karya Kiai Zulfa Mustafa ini Syekh Nawawi Al-Bantani Biografi Sosial Intelektual dan Spiritual Kiai Zulfa Mustafa ini telah menghimpun karya-karya Syekh Nawawi yang sudah terbit yang sudah terbit beliau berhasil menghimpun sekitar ada 42 karya Syekh Nawawi itu yang sudah terbit banyak lagi karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih dalam berupa manuskrip sehingga dibutuhkan para filolog-filolog ini untuk mengkaji karya Syekh Nawawi yang masih dalam bentuk manuskrip sehingga kita bisa kaji bersama jadi di bidang fikir beliau menulis Kasyifatus Saja yaitu Syarah Safi Natun Najah karya Syekh Salim bin Muhammad Al-Hadrami merupakan kitab standar bagi para santri yang masih di tingkatan ibtidak jadi belajar fikir melalui kitab Safi Natun Najah tapi Syekh Nawawi ini mendampingi para pelajar yang ingin memahami lebih detail lebih dalam lagi kitab Safi Natun Najah beliau menulis Syarah yaitu Kasyifatus Saja kemudian di bidang Akidah juga beliau menulis Nurul Dholam yang merupakan Syarah Manzumah Akidatul Awam kemudian ada Fathul Majid kemudian ada Tijan Ad-Darari di bidang Akidah ya kemudian di bidang Tasawuf juga beliau menulis kitab yang cukup banyak yaitu ini yang ada di tangan saya ada kitab Salalimul Fudula kitab Salalimul Fudula ini merupakan syarah dari kitab Hidayatul Adqiyat ila Tariqatil Awliya yaitu yang ma'ruf dikenal namanya itu Syekh Zenuddin Al-Malibari kemudian beliau juga di bidang Tasawuf menulis kitab Naswa'i Hul'Ibad ini merupakan kitab yang dikaji tidak hanya di pesantren di majlis-majlis ta'lim di Betawi juga banyak mengkaji kitab Naswa'i Hul'Ibad di bidang Tasawuf juga dia menulis kitab Maroki Ubudiyah yaitu Syarah Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali dan di bidang tafsir juga beliau menulis Marah Labid ini merupakan kitab tafsir yang cukup fenomenal banyak diteliti oleh para skuler di dunia Islam dan masih banyak lagi karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang begitu mendunia Alhamdulillah kita hidup dua abad setelah Syekh Nawawi Al-Bantani ini tapi kita masih merasakan percikan hikmah percikan ilmu pengetahuannya yang begitu dalam kita rasakan Tasawuf yang seperti apa yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani namun sebelum itu kita bisa lihat bahwa di dalam karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani seperti Salah Alimul Fudula atau Naswa'i Hul'Ibad dan karya-karya tasawuf yang lainnya kita bisa melihat bahwa di dalam muqaddimah kitab Bahjah Al-Wasail Bishar Hilmasail Syekh Nawawi Al-Bantani disitu menyebut dirinya sebagai pengikut tarekah Qadiriyah yaitu tarekah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian beliau juga mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali kita juga bisa melihat misalkan di dalam karya-karyanya banyak sekali beliau mengutip ungkapan-ungkapan Al-Ghazali kemudian Syekh Abu Madian kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian dia juga mengutip kitab Risalah Imam Kusheri dan yang lebih penting lagi menyedot perhatian saya beliau juga banyak mengutip pemikiran Ibn Arabi bahkan di dalam salah satu kitab beliau beliau menulis kitab Al-Futuhat Al-Madaniya beliau di kitab itu mensyarah Ibn Arabi jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga ternyata pengagum Ibn Arabi pembaca Ibn Arabi di dalam mukaddimah kitab Al-Futuhat Al-Madaniya Syekh Nawawi mengatakan bahwasannya Lihat di dalam mukaddimah kitab Al-Futuhat Al-Madaniya disini Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut bahwasannya kitab ini akhattuhu aku ambil aku merujuknya yaitu minnuqayah lisuyuti yaitu dari kitab al-nuqayah karangan asuyuti wa minal Futuhat Al-Makiyyah dan diambil juga dari Futuhat Al-Makiyyah lisayyidi Syekh Muhammad bin Ali al-Ma'ruf Muhyiddin Ibn Arabi yaitu karya Syekh Ibn Arabi yang menarik perhatian saya disini Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut Ibn Arabi sebagai sayyidi syekh tuan guruku berbeda saat menyebut Imam Syuti hanya menyebut asuyuti saja ini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi memiliki penghormatan yang luar biasa kepada Syekh Ibn Arabi dan kita bisa lihat juga di dalam karya-karyanya kalau kita baca di Salalimul Fudala disitu Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip penjelasan Ibn Arabi terkait tentang Taubat mengatakan bahwasannya Taubat itu ada tiga tingkatan pertama adalah siapa yang Taubat karena takut atas hukuman Allah ia adalah orang yang melakukan Taubat di tingkatan Taubat siapa yang bertaubat mengharapkan pahala ia sedang melakukan Ithabah beliau di mahkam Ithabah maka siapa yang bertaubat untuk menjaga agar melaksanakan penghambaan kepada Allah tanpa berharap pahala dan tanpa takut akan hukuman Allah itu ia sedang melakukan Aubah di tingkatan Aubah dan ini merupakan kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani berhadap Syekh Ibn Arabi saat menjelaskan tentang Taubat di dalam kitab Salalimul Fudola kita ke pertanyaan awal tasawuf apa yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kita bisa lihat misalkan di kitab Salalimul Fudola ada saat menjelaskan Qasidah atau Sair Wahai saudaraku inilah tarikat dan hakikat siapa yang tidak melakukan syariat itu saat bertarekah dan hakikat maka dia tidak akan sampai mengkomentari kalimat ini Syekh Nawawi mengatakan bahwasannya yang pertama kali kewajiban yang pertama kali bagi seorang mukallaf itu adalah menegakkan syariat menjalankan syariat men'amila bis syariati siapa yang menegakkan menjalankan syariat sahala alaihi bi'aunillahi ta'ala ad-dukhul fi abu'abil mujahada Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke pintu-pintu mujahada yang dimasuk pintu mujahada ini al-latihiyya tariqah artinya siapa yang menjalankan syariat dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan tariqah untuk menjalankan amaliyah amaliyah tariqah dan disebutkan dan siapa yang mengamalkan amaliyah amaliyah tariqah maka dia akan tampak di dalam dirinya yaitu nurul hakikah cahaya hakikat artinya tasawuf yang diajarkan oleh syahnawi yang adalah tasawuf yang menjalankan syariat padat yang sama juga menjalankan hakikat dan di penjelasan juga banyak sekali mengutip Imam Kusheri disini seperti setiap syariat yang tidak dikuatkan oleh hakikat maka dia tidak akan diterima oleh Allah dan setiap hakikat yang tidak didasari dikuatkan oleh syariat maka dia tidak akan sampai beli juga mengutip Syekh Abu Madian dan beberapa ulama-ulama yang lainnya artinya syiahnawi ini mempromosikan tasawuf mudrat yaitu tasawuf yang memiliki kesimbangan antara laku syariat laku tarikat dan laku hakikat teman-teman Nurwala kita akan coba mempertanyakan bagaimana peran syiahnawi dalam bidang isu sosial dan kemanusiaan ini juga tema ini penting untuk kita kaji untuk menunjukkan bahwa pelaku tasawuf juga harus terlibat aktif di dalam kemanusiaan dan sosial kita bisa lihat misalkan nuansa syiahnawi begitu besar kepada bidang sosial itu kita bisa temukan misalkan di beberapa kitab beliau beliau di dalam pengantarnya selalu menghadirkan hadis-hadis sebagai seorang muslim ini seorang pelaku tasawuf ini harus peduli pada sesama baik manusia lingkungan dan sebagainya kita bisa melihat misalkan di kitab yang ini merupakan kitab tasawuf nasihat-nasihat bagi seorang hamba di dalam mukadimanya syiah nawawi al-bantani setidaknya menghadirkan dua hadis yang saya kira ini penting untuk menyadarkan kita agar kita itu sadar dan kita itu memiliki kesadaran untuk kepekaan pada sosial dan kemanusiaan yang pertama hadis-hadis pertama yang beliau hadirkan di dalam kitab nasawat itu hadis yang cukup panjang hadis kudsi Allah subhanahu ta'ala berfirman disini dikutip oleh syah nawawi lihat ini hadisnya panjang hadis ini ditempatkan di awal oleh syah nawawi al-bantani yang menunjukkan bahwasannya Allah itu mengharamkan kita semua untuk berbuat zalim hadis yang kedua yang dikutip oleh syah nawawi al-bantani untuk membuka kitab nasawat ibad ini adalah hadis orang yang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dia yang aktif dalam melakukan perbuatan kebajikan cinta dan sebagainya itu orang yang mendapatkan cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia aktif menyebarkan cinta irhamu manfil ardi tebarlah kasih sayang manfil ardi kepada penduduk bumi yirhamkum manfis sama maka penduduk langit akan memberikan rahmat memberikan cinta kasih kepada dirimu yang menarik disini syah nawawi al-bantani menjelaskan wal-makna al-rahimun limanfil ardi min adamiyin wal-hayawanin yaitu berbuat kasih sayang itu kepada manusia kepada hewan dan mungkin kalau kita interpretasi lebih lanjut kepada tertumbuhan dan alam semesta yang lainnya ini menunjukkan bahwa syah nawawi al-bantani ini mempromosikan mengajarkan kepada para murid-muridnya untuk pekat terhadap isu-isu sosial jangan membuat kerusakan di muka bumi atau berbuat zalim dan debarkan kasih sayang untuk menolong orang-orang yang susah baik kepada sesama manusia atau kepada hewan atau mahluk Allah yang lainnya hal yang sama juga kita bisa buka di dalam kitab salalimul futola di kitab ini di dalam muqadimanya juga dihadirkan hadis-hadis yang menggugah kita semua untuk berbuat penuh kasih dan penuh sayang dan menyadarkan kepada kita agar hidup selalu beriringan dengan alam semesta dengan manusia yang lain tidak berbuat onar dan sebagainya teman-teman Nurwala yang terakhir kita akan melihat bagaimana syah nawawi al-bantani ini berkontribusi untuk menggelarakan perlawanan atas penindasan pada waktu beliau hidup itu negeri kita sedang dijanjah oleh Belanda Senok Hrone itu melaporkan bahwa sepulangnya para jama'ah haji Nusantara dari Mekah al-Mukaroma itu ternyata berefek pada lahirnya para pejuang-pejuang yang memiliki semangat untuk pemberontakan kepada kolonial Belanda dan kita ketahui bahwa syah nawawi di Mekah pada waktu itu menjadi guru besar sayyidul ulama il-hijjaz menjadi primadona para penutup ilmu di Nusantara untuk belajar kepada beliau tentunya ini juga memberikan isyarat bahwa beliau memiliki kontribusi yang besar bagi kemerdekaan Indonesia sehingga melahirkan para pejuang-pejuang mujahid yang berjuang untuk memerdekaan bangsa ini kita bisa lihat diantara murid-murid syah nawawi al-Bantani yang memiliki pengaruh luar biasa di Indonesia itu ada kiaji hasil mahasari beliau juga belajar kepada syah nawawi saat di Mekah kemudian kia Ahmad Dahlan pendiri Muhammad Diyah juga belajar kepada syah nawawi al-Bantani kemudian kiai soleh darat asal Semarang beliau juga belajar kepada syah nawawi al-Bantani kemudian kiai soleh darat ini melahirkan seorang murid yang luar biasa itu salah satunya adalah Radhan Ajangkartini pahlawan nasional kemudian syah Halil Bangkalan juga merupakan murid dari syah nawawi al-Bantani salah satu murid syah nawawi al-Bantani di Banten yang masyur beliau adalah syah Abdul Karim syah Abdul Karim ini seorang mursid tareka Qadiriyah wa Naksabandiyah dan syah Abdul Karim merupakan otak dibaling pemberontakan Geger Ciligon yaitu pada tahun 1888 yang berhasil melakukan perlawan pada penjajah artinya para murid-murid syah nawawi ini memiliki keterlibatan yang begitu aktif untuk kemerdekaan Indonesia ini sehingga saya kira kita tidak ragu bahwa syah nawawi merupakan otak dibalik pergerakan semua ini saya kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan syah nawawi semua kita bisa belajar dari syah nawawi semangatnya untuk menutup ilmu semangatnya untuk mendawakan Islam yang rahmat al-alamin dan semangatnya untuk peka terhadap isu-isu sosial kemanusiaan dan lain sebagainya sehingga kita menjadi manusia yang manifestasi dari Allah al-Rahman manusia yang memberikan rahmat bagi alam semesta bagi diri sendiri bagi keluarga bagi masyarakat secara luas dan bagi lingkungan sekitar kita selamat menikmati